Nabi Muhammad dicintai sahabatnya karena sahabat tahu kemuliaan Nabi Muhammad Dicintai oleh umatnya karena umat tahu kemuliaan Nabi Muhammad Kata Imam Busiri udahlah kalau kita ngomong kedudukan Nabi Gak ada orang yang lebih tinggi kedudukannya dari Nabi Muhammad Itu lihat tadi para Nabi yang diceritakan Nabi Muhammad bin Hasanul Jubri Para Nabi sudah mengatakan nafsi-nafsi yang berani mengatakan Analah hajuman Nabi Muhammad SAW Hingga para ulama mengatakan Gak ada yang tahu kedudukan Rasulullah kecuali yang menciptakan Nabi Muhammad Ini kita kalau mau membahas tentang kedudukannya Nabi sudah gak ada Imam Busiri mengatakan Kalau diibaratkan Nabi Muhammad sebagai langit Nabi Muhammad adalah langit yang diatasnya Gak ada langit lagi diatas para Nabi dan Rasul Beliau Nabi Muhammad SAW Jadi cukup lah kita mau memuliakan atau mau tahu kemuliaan Nabi sudah beliau paling mulianya manusia Sekarang yang kedua Baru meter akhlak itu Rasulullah Tadi ayat disampaikan La'ala itu harful isti'ala diatas ahlak yang mulia Engkau wahai Muhammad ada diatas ahlak mulia Makanya Habib Ali bin Muhammad al-Habshi Beliau mengatakan Tidak ada ahlak yang mulia di muka bumi ini Kecuali sumbernya adalah Nabi Muhammad Hadirin Anda jangan mengira Rasulullah itu mulia Karena Rasulullah itu tawadu Salah Tawadu itu yang mulia Sebab itu sifatnya Rasulullah Karam wa sahok Dermawan itu mulia Kenapa? Karena Rasulullah itu mulia Karena sahok Salah Sahok dan karam itu mulia Dermawan itu mulia Karena itu sifat Nabi Muhammad Bukan Rasulullah mulia karena dermawan Karena tawadu Karena kasih sayang Tapi semua itu mulia Karena sifatnya bagi Muhammad La'ala hudukin azim Harful isti'ala diatas semua ahlak yang mulia Itu Nabi Muhammad SAW Gak ada kayak Nabi Muhammad hadirin Ngomong masalah ahlak Gak ada dua Ini Nabi Muhammad Masya Allah Diatasnya presiden Tapi Nabi Muhammad SAW Kalau diundang orang miskin Datang Ila da'ahul miskinu ajabahu bijabah Dan muajalah Nabi Muhammad itu presiden Tapi kalau yang undang orang miskin Orang pada belum datang Rasulullah sudah hadir Ada gak pejabat begitu? Ada Belum Kalau calon ada Kalau masih calon Tahlilan 12 orang datang hari ini Tapi kalau sudah jadi Sudah naik Lupa semua Saya kemarin diundang ke kendari Di kendari ini Masya Allah hadirin Ada masjid gede Kemudian masjid itu Saya sholat Gak ada karpetnya Saya tanya Kemana karpetnya Maafin kata takmir Sudah ada karpetnya Dibantu calon gubernur Ketika gak jadi naik Gagal karpetnya Diambil lagi Masya Allah Oh itu lo pejabat Kalau Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau tawabu Rendah hati Suatu saat tidur Dengan Sayyidina Umar Rasulullah tidur Ditikar Hasir Kemudian karpetnya Rasulullah Membalik badannya Ada bekas Hasir Atau tikar Itu merah-merah Di badannya Nangis Sayyidina Umar Ya Rasulullah Saya gak rela Saat ini orang Romawi Dengan indah Singgah sananya Orang Persi Dengan indahnya Singgah sananya Kau Pemimpin para Nabi Dan Rasul Tidur di tikar Tawabunya Nabi Muhammad Beliau menjawab Ya Umar Umar Apakah Masih gak puas Kalau Allah Memberikan kehidupan Yang lebih kekal Akhirat buat kita Dan untuk mereka Dunia yang singkat Tawabu Nabi Muhammad Kita kalau Sudah punya kedudukan Sedikit-sedikit aja Hari ini Masya Allah Udah melayang Kalau duduk Di belakang Namut-namut Itu taniknya Di talak-lak-lak Kenapa Saya dudukkan berapa Saya kan orang punya Kedudukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak hadirin Beliau punya Kedudukan yang paling tinggi Tapi tidak pernah Merasa hal tersebut Walafahar Ana ala Wa ana habibullahi Walafahar Aku kekasihnya Allah Dan aku tidak sombong Kata Nabi Muhammad Bicara akhlak Nabi Nabi Muhammad Rahmah Kasih sayang Pengennya semua Masuk surga Jangan lagi yang muslim Yang kafir Masuk surga Hadirin Ini Rasulullah Pernah ada lihat Orang jenazah kafir Kemudian Rasul Berdiri dan Meneteskan air mata Sahabat bertanya Ya Rasulullah Atab ki ala Janazah di kafir Eh Mu'albi Muhammad Kau tangisi jenazahnya orang kafir Rasul menjawab Baru saja ada satu nyawal yang lepas dari tangan hidayahku masuk neraka Kalau dia dengar omonganku Kalau dia dengar perkataanku Dia akan masuk surga Lihat kasih sayang Nabi Lihat kasih sayang Nabi Kita gak hadirin Jangan lagi Bukan orang kafir Orang muslim Kalau musuh kita meninggal Alhamdulillah Ya Allah Semoga Allah Memperbanyak Orang-orang seperti itu Ini rahmat sudah gak ada di hati kita Orang kafir meninggal Sudah kapok Siksa di neraka Nabi gak gitu hadirin Ya Allah Lepas Satu orang dari genggaman hidayahku Kata Rasulullah Bicara akhlak Nabi Sudah gak cukup ini waktu Mau bicara akhlak Nabi Kenapa? Yang menciptakan sendiri Memuji Wainakala'alah hulukin azim Kau punya akhlak yang mulia Belum ada satu orang pun yang mengungguli Akhlak beliau Nabi Muhammad Rasulullah itu semua Yang ingin dimasukin surga hadirin Jangan lagi kita Buka yang gak ada nilainya Mau dimasukin surga Sama Rasulullah